Nah oke hai teman-teman semua nah di video kali ini Cita MP stories itu udah update ke beta versiun ya Nah di sini saya baru buka gamenya saya barusan update ke beta sudah rilis ya sudah dikasih oleh developernya Nah perlu kalian ketahui versi beta ini itu enggak semua orang bisa nyoba hanya orang tertentu aja yang bisa nyoba dan terbatas gitu versi beta ini nah versi beta ini bertujuan untuk meminimalisir bug bukan hanya semata-mata buat senang-senang gitu jadi ya tujuan dari beta test ini itu untuk menghilangkan bug-bug dari update-an terbaru Cita MP oke nah disini kita sudah masuk ke dalam gamenya gitu ya kita sudah masuk ke dalam game Cita MP ini bisa kalian lihat versi betanya ya disini enggak ada perubahan ya di dalam rumah di inventory juga enggak ada nah nanti kita lihat di HP nah teman-teman disini ternyata saya cek ke kebun belakang ada sesuatu yang harus dibangun di sebelah kiri itu nah di ini itu saya dapat info kalau ya ini itu adalah rumah guguk atau rumah dogi ya ini rumah anjing gitu ya kita harus bangun dulu gitu oke ada rumahnya juga dan disini ternyata meja produksi dan tungkup lebur itu bisa di upgrade ke level 2 temen-temen nah di level 2 ini itu ada resep baru gitu ya ada resep barunya nah ini bahan-bahannya buat upgrade ke level 2 di tungkup lebur juga ada gitu ya bisa update upgrade ke level 2 untuk bisa membuat resep baru gitu ya oke nah kita langsung ke HP gitu lihat perubahan di HP disini eh kita lihat eh di Citampers dulu ini bisa kalian lihat semua warga itu hatinya sekarang menjadi lima gitu temen-temen ya dan istri kita itu hatinya menjadi tujuh gitu ya sekarang lebih banyak gitu ya semua warga menjadi lima sedangkan istri kita itu menjadi tujuh gitu nah disini ternyata enggak ada eventnya ya cuman bertambah aja hatinya gitu oke bisa kalian lihat sendiri lihat sendiri lihat sendiri gitu cuma bertambah hatinya doang nggak ada eventnya nah fungsi lima hati bertambah ini itu untuk mendapatkan tanda pertemanan gitu nanti ada kayak tanda pertemanan gitu buat membangun pokoknya ada fungsinya lah gitu fungsinya gitu tanda pertemanan dari lima hati gitu ya nanti saya jelasin lah ya disini kita lihat aja dulu perubahannya oke disini kita ke pakaian dulu nah disini untuk pakaian nggak ada yang bertambah ya nggak ada nah sekarang kita ke galeri nah disini galeri galeri itu sekarang bertambah menjadi 14 saya nggak tahu foto apa aja ini yang pasti satu istri itu atau satu cewek itu punya dua foto baru temen-temen kan ada tujuh cewek tuh disitampi disitampi nah berarti ada dua foto baru gitu setiap ceweknya dan disini untuk di map atau peta ada area 6 ya sudah tidak terlihat ya bisa kalian lihat sendiri gitu nanti kita kesana ya nah area 6 itu ada di atas area 5 di samping area 2 Oke kayaknya udah ya kita lihat ke atas ke lantai 2 nah di lantai 2 ini kita coba lihat di bawah ke bawah nggak ada perubahan ya di kamar anak kita nanti kita bisa bangun dan untuk di sebelah kanan ini ada rumah kucing ya bisa kita bisa bangun rumah kucing di lantai 2 kalau di lantai 1 tadi itu rumah doggy ya oke sekarang kita keluar nah disini untuk mulung masih bisa dan nggak ada berubahnya oke nah disini kita coba ngobrol nah bisa kalian lihat itu nambah pertemanan 1 udah menjadi 5 gitu hati warganya nah nah disini udah nambah satu Max nya 150 pun mencapai hati keempat gitu oke disini kita bicara sama Pak Soleh nah disini untuk menu pilihannya itu jadi lebih panjang ya temen-temen yang tadinya nggak kayak gini ya perasaannya eh oke nggak ada perubahan di sini nggak ada kita coba tanya polela nah bisa kalian lihat ya menunya jadi lebih panjang gitu ya menu pilihannya oke kita ke area 1 nah temen-temen disini kita dapat scene atau event Pak Tio nah ini bisa kalian dapatkan di minggu kedua kalau nggak salah ya saya dapat info ini itu event tentang hewan jadi kalau kalian dapat ini kalian bisa menemukan hewan-hewan liar di jalanan gitu ya di sekitar Citampi oke kita lihat ini percakapannya ya wah ini semua binatang peliharaan Pak Tio eh ada asep gitu kata Pak Tio nya ya ah nggak ini semua anjing dan kucing liar di sekitar sini sering ngasih makanan ke mereka semua wah hebat juga ya ternyata Pak Tio penyayang binatang ah biasa aja kok kata Pak Tio oke kalau kamu mau kamu bisa kasih makanan nggak terpakai kamu ke binatang-binatang ini juga loh nah ini udah dikasih tahu kalau kalian kasih makanan ke hewan-hewan liar maka hewan liar itu bisa kalian pelihara kalau sudah mencapai poin kepercayaannya gitu ya dia akan jadi jinak lah pokoknya gitu nah sesudah event ini kalian akan menemukan hewan-hewan liar di sekitaran Citampi gitu kita lihat percakapannya dulu dan aja Pak kata si asep oke Pak Tio nggak bisa tadi ya amin kata si Pak Tio kamu mau bantu saya ngasih makanan ke mereka nggak iya Pak kata si asep ya oke mereka ngasih makanan ke hewan liar oke selesai eventnya ya atau scene-nya nah sesudah kalian mendapatkan scene ini kalian bisa langsung ketemu hewan-hewan liar di sekitaran Citampi ya nah disini kita lihat nggak ada ya di Citampers gitu ya eventnya tapi ini itu otomatis terjadi kalau kita udah minggu kedua kalau nggak salah ya nah ini ada area 6-nya nanti aja kita pergi ke sana ya kita ke bawah dulu untuk lihat area 4 ada yang berubah atau nggak oke tidak ada perubahan sambil kita nyari si hewan-hewan liarnya ya di sekitaran Citampi nah ketemu nih si kucing abu-abu kita ketemu kucing abu-abu hewan liar kucing abu-abu di dekat gereja ya kita coba ajak bicara kucing ini tanpa awas terhadapmu 0 149 nah itu ada poinnya itu ya poin kepercayaan kalian harus mencapai 149 agar bisa kalian pelihara gitu ya kalian juga bisa kasih makan gitu setiap harinya nah disini kita beli dulu ya kita beli coba kita beli ayam crispy ya di FFC oke kita langsung kasih kita udah beli kita langsung kasih ke kucing ini nah kepercayaannya nambah 3 nih temen-temen si kucing memakan makanan yang kamu beri dengan senang hati oke nah kalau nggak salah saya dapat info disini ini kita juga bisa nambah kepercayaannya itu langsung sampai 8 kepercayaan gitu ya atau makanan spesialnya gitu makanan spesial si kucing ini itu ada makanan tertentu gitu yang disukai kucing gitu di citampi ini kita cari lagi hewan liar nah kita ketemu oh kita ketemu si dogi gitu kita ketemu kita coba aja ngobrol oke si anjing melihatmu dengan awas sama kayak kucing ini ya kita kita bisa kasih makan juga tapi nanti aja kita udah kasih si kucing oke disini kita langsung ke area 6 ya kita belum cek area 6 lewat area 5 nah kita dapat sini temen-temen nah kita bisa dapat sini ini itu setelah menikah temen-temen ya jadi kalian bisa dapat sini ini itu setelah menikah gitu ya oke nah kita lihat ini perbincangan antara Pak Soleh nah kita sudah sampai nah disini dia mau ngenalin atau ngasih kunci balai desa ke kita buat kita akses oke makasih Pak tapi buat apa ya kamu bisa dapat banyak kesempatan di dalam kata si Pak Soleh ya biasanya orang yang perlu bantuan akan menempel pemberitahuan di papan pengumuman di dalam balai desa oke ya pastinya saya cuma ngizinin kalau yang diminta bermanfaat untuk penduduk citampi nah disini kita ada misi di papan pengumuman ya kalau kamu ada waktu coba ajak kamu lihat sendiri ke dalam nah saya ke dalam dulu ya kata si Pak Soleh iya Pak kata si Haseb gitu nah akhirnya nih temen-temen kita bisa lihat penampakan area 6 di update terbaru ini aduh kayak gini ya dari area 5 ke area 6 kayak gini penampakannya kita lihat dari kanan dulu ya kayak gitu rumahnya ya beda gitu ya dari area-area yang lain gitu ya area 6 nih kerehatan beda gitu tata letak rumah dan jalanannya ya beda oke disitu itu ada spot mancing baru temen-temen namanya danau saya dapat info dari developernya namanya danau kita bisa mancing disitu oke kita lewat sini ya lewat sebelah situ nggak bisa oke kita coba sambil mulung nah ini kita bisa mancing nih disini kamu bisa memancing disini nah tentunya juga ada ikan baru di danau ini ya setiap spot mancing itu ikannya berbeda nah ini ganti jadi siang tiba-tiba ada si dogi oke nggak ada apa-apa disitu jalan buntu nah disini kita bisa mancing gitu ya sama seperti di spot mancing lain ikannya itu berbeda gitu itu dari yang nah kita dapat ikan ekor pedang unik juga ya di danau ini pokoknya ada ikan baru lah ya ikan yang berbeda dari spot mancing lain gitu ya ikan-ikan baru di danau ini gitu nanti saya kasih tau lah mungkin kalau ada kesempatan oke konten berbeda gitu kita dapat ikan ekor pedang tadi nah ini itu pet shop ya tapi masih tutup belum harus dibangun dulu pet shopnya dan di sebelah kiri itu ada daycare atau tempat penitipan anak ya oke kita lihat ke atas ini yap buntu ya nggak ada apa-apa nah ini dia teman-teman sekolah SD si teriobocil rara lina dan seli cukup besar lapangannya ya nah ini setiap hari senin itu ada upacara ya di pagi hari gitu dan tentunya kita bisa lihat rara lina seli ketika belajar dengan kak seno gitu di dalam kelas ya bisa kalian lihat di tunnel gitu ya oke kita jadi bisa ngelihat si rara lagi belajar buat para pencinta rara ini ada percakapan anak-anak lain ya anak-anak sekolah sini gitu nah disini ada percakapan anak-anak ini kita lihat aja disini dia lagi bahas ati ayam gitu oke ini kak senonya dia ngajar di sekolah sini teman-teman ya nah nanti kita lihat ke dalam dalam kelasnya disini kelasnya itu cuma satu teman-teman ya aku nggak suka pelajaran matematika wah sama nih kita saya tidak suka matematika oke ini teman-teman kelasnya ini nggak ada lagunya ya ini belum dipasang developernya nanti dirilis versi playstore nanti dipasang lagunya kata developernya ya nah disini kebetulan rara lina seli itu lagi belum belajar ya ini gantian kayaknya ya ya pokoknya ini lagi belajar gitu kalau kalian mau lihat kalau trio boys yang lagi belajar ya kalian lihat aja sendiri nanti ya kalau sudah di update saya nggak mau spoiler lebih nanti nggak terlalu seru kalian mainnya ya oke kalau kalian mau lihat sekali lagi nih kelasnya gini ya ada lemarinya gitu ya pokoknya persis mirip seperti sekolah di Indonesia gitu ya biasanya gitu oke disini nggak ada apa-apa oke disini kita lihat kesini sudah kalian lihat ya ini sebelah kirinya nah kita langsung masuk ke dalam balai desa oke ada scene lagi gitu jadi ini ya pak papan pengumuman yang bapak maksud ya saya lagi nempelin pengumuman baru nih kata si pak sole ya oh gitu ya pak coba saya lihat ya pak coba dilihat-lihat aja dulu barangkali ada sesuatu yang menarik buat kamu disana nah sudah saya permisi dulu ya saya ada keperluan lain nih si pak sole ya iya pak sibuk ya ya gitu lah hahaha percakapan bapak-bapak ya oke ini dia balai desa dalam ruangan atau dalam bangunan balai desa gini ya ada panggungnya ini panggung ini kayaknya ya oke kita lihat ruangan ini nggak ada apa-apa cuma lemari ya sama meja gitu untuk sebelah kanan ini nah ini ada lemari gitu bisa kita akses kayaknya ya yap ini lemari mirip di rumah kita oke ternyata kita bisa taruh barang disitu juga untuk di ruangan ini itu adalah kebun desa nah ini temen-temen bolongan ini itu kita bisa menambak ikan disini atau membudidaya ikan disini harus tapi kita harus bangun dulu gitu jadi ya kita harus bangun dulu gitu nggak bisa langsung ada gitu harus kita bangun dulu tampak ikannya oke oke kita keluar gitu tadi ya tempat kebun desanya kita bisa menambak ikan disitu kita lihat pengumumannya pengumuman desa kami perlu bantuanmu untuk membangun tempat penitipan anak di sitampi kami yakin hal ini akan membantu banyak orang tua kamu perlu penitipan anak untuk membuka beberapa misi dan cerita oke ada requirement requirement ya atau syaratnya buat bangunin bangun itu penitipan anak ya bisa kalian lihat sendiri gitu kalian perlu banyak duit juga disini kita juga harus bangun pet shop gitu nah disini ada barang-barang baru nah barang-barang baru ini itu banyak didapat dari hewan-hewan liar ya nanti berguna gitu hewan peliharaan dicampi pokoknya berguna lah nanti ya hewan peliharaan itu berhubungan dengan story di citampi gitu nanti kalau saya sempat saya buatkan juga cara-cara bangun pet shop daycare atau penitipan anak di citampi gitu kalau saya sempat gitu soalnya banyak kerjaan gitu lagi ulangan juga atau ujian jadi agak susah ya kalian lihat aja pantengin terus channelnya ya channel ini gitu maksudnya oke disini ada gini juga ya udah ada ada area 2 area 5 balai desa sekolah pet shop sama penitipan anak ya oke disini kita ketemu lagi sama kuncing ini oke nah disini teman-teman saya mau ganti save-an yang udah tamat sebelumnya apakah ada yang beda setelah tamat gitu gak ada ya sepertinya di rumah nah disini kita ke area 6 lagi oke kita dapet scene-nya lagi kita skip aja oke kita coba cek ke atas atau apa gitu kayaknya emang harus bangun gitu ya harus bangun kita butuh bahan-bahannya untuk bangun pet shop sama daycare atau penitipan anak gitu ya harus dibangun pakai bahan-bahan yang tadi ya di papan pengumuman oh iya hari Sabtu sekolah libur ya nah disini ada ojek online baru ya tempat ojek online baru bisa kalian cek tuh ada penitipan anak pet shop balai desa sekolah SD oke udah ada ya yang baru kayaknya udah deh ya udah selesai disini saya akan coba kasih makanan ke hewan-hewan liat di citampi nah seperti yang saya bilang di citampi itu hewan-hewan liatnya itu punya makanan favorit tersendiri gitu nah di citampi itu ada dua jenis hewan yang bisa kalian pelihara yaitu dogi atau anjing dan kucing gitu nah dogi itu ada dua warna yang bisa kalian pilih dan kucing juga ada dua warna yang bisa kalian pilih gitu ya nanti saya jelasin di konten berikutnya ya dan makanan favorit kucing dan anjing di citampi juga akan saya jelasin di next video kayaknya ya oke nah jadi teman-teman di citampi itu ada empat pilihan hewan liar yaitu dua kucing kucing dan dua anjing bisa kalian pilih dua dua aja yaitu anjing dan kucing satu gitu oke teman-teman ini dia versi betanya ya sudah kalian lihat dari tadi udah 20 menitan videonya nah di versi publik atau playstore itu saya nggak tahu apa yang berubah dari versi beta ini pokoknya versi beta ini versi belum sempurnanya kalian tungguin aja pasti update kok di playstore atau versi publiknya oke segini saja buat video kali ini semoga bermanfaat semoga kalian suka terimakasih telah menonton dan see you selamat menikmati sebagainya berikutnya terimakasih telah menungu terimakasih telah menungu Terima kasih telah menonton!